musik 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 ya gimana ya? dota makin kesana makin berubah dan ini juga harus ngikutin kalau misalkan dia telat sama Asia Tenggara ya udah gak bakal bisa jebol kan memang kendalanya selalu gitu ya tiap tahun ya? betul masalah patch tapi di sisi lain juga kalau menurut gue sekarang tim dota udah agak berimbang kalau dulu kan emang jagoannya ini ini AB atau kayak biasa kita tau EVOS, BOOM ID, cuma sekarang udah mulai agak berimbang lagi terbukti dari juggernaut gaming yang dapet wildcard buat masuk ke delapan besar terus qualifier-qualifiernya juga seru banget, ada tim underdog yang ya walaupun mereka kita berjuangnya udah keras banget buat masuk ke final waktu itu di qualifier darik invite juga banyak di minor sama major kayak BOOM ID dapet darik invite buat major-minor dan segala macem jadi udah mulai banyak sih udah mulai banyak dan mulai berkembang cuma mungkin yang kurang manajemennya mungkin yang kurang kalau dari timnya sih sama orang-orangnya udah mulai banyak gak semuanya mau berbisnis jadi kalau ada tim yang bisa dibilang apa ya? kayak misalkan si timnya ini lebih ke arah cuma profit dari turnamen ya susah, tapi ya emang ya itulah Indonesia intinya timnya kalau udah jadi jangan cepet puas lah jangan bubar pak jangan bubar, satu turnamen tim kok disband ini talent Dota semua pada pindah Mobile Legends ya? enggak juga enggak juga kita contohnya kamu mau UTW Mobile Legends besok mau nge-gaget Mobile Legends jadi talent itu sekarang gak cuma satu game sih mereka mesti bisa multi ya harus berkembang karena lu dibilang talent tapi cuma bisa satu game ruang ya udah gitu gak apa-apa lah jadi talent kita pindah game kan kalau gamenya berkembang nah kalau mati kalau mati kan lu masih ada backup game lain tapi kalau cuma menguasai satu bidang kalau bisa MOBA, FPS, survival intinya talent atau player gedein dulu, eh bukan gedein tapi selesain kewajiban dan jangan lupa profesional artinya sudah ada sih JKT48 sama kita ya maksudnya kalau di dunia Dota ya kalau tahun 2007 kan Dota ada di ujung sana dan sekarang udah di ujung sini gue takutnya tahun depan udah gak ada gitu lalu makin geser masalahnya gesernya jauh ya dari pinggir harusnya ke tengah dulu ya dari pinggir harusnya ke tengah dulu ya nah waktu itu Gate Street masih boot biasa contoh sekarang kalau Roast of Survival ya siapa tau tahun depan ada survival sih dan tahun depan itu pasti bakal nanya mungkin tahun depan ada IGC IGC lagi cuma PUBG lan PUBG bisa jadi, bisa jadi cocok lah yang kira-kira 200 PC lah ya casernya kita jangan lupa udah pokoknya gue bisa pecahkan rekor 3 tahun ada disini oh bismillahirrahmanirrahim Allah sama kita 2 tahun juga kita 2 tahun berharap besok tahun berikutnya diundang lagi pokoknya IGC itu pesta rakyat buat gamers lah karena pertama talentnya gak dipandang dari tim manapun gak membatasi misalkan dari tim A, B, C, D, broadcast A, broadcast B tapi semuanya digumpulin jadi satu itu yang gue salatin dari IGC dari setiap tahunnya selalu menggabungkan semua talent yang ada di Indonesia sementara ini masih IGC dong iya sementara ini masih IGC yang lain susah oh yang itu juga ada eventnya oh iya ya itu juga ini ROG masih nanti ROG Master juga akan menggabungkan semua kan gue udah tolap gitu hahaha gak bayaran lu kemahalan tuh siap, siap, siap gue mintanya mahal jadi siap so puan siap apaku